Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali Bersama Mimin tentunya di channel youtube Leslar Al-Fatih Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat Seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk selalu mendukungnya Dengan cara menekan tombol like, subscribe dan komen Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya Mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Sambil menemani aktivitas kalian Tentunya Mimin ada unggahan ya Sisa vitamin Pastinya di acara kondangan A.A. Syahrul Genawan di Bandung kemarin ya Terlihat Bunda Lesti tersenyum lebar nih saat foto bareng A.A. Syahrul dan istri Kakak Rizky Bilar juga sumberingan sekali Namun selfok sama Abang L Yang selalu nguap nih para sahabat Wah wah ada-ada aja ya Abang L Bikin ngakak aja Setiap foto nih Abang L mungkin udah ngantuk berat Ada-ada aja ya Abang L wah wah Untung baby XXLnya gak ikut-ikutan nguap juga Itu Abang lagi ngantuk berat banget Unti ada versi videonya Abang udah nguap berkali-kali Namun lucu juga ya Masya Allah saat di slow motion Kemudian ada komentar dari Anis Wandi Sumpah nih guys ngakak banget liat Abang Kalau gini persis banget kaya Babaji Kemudian untuk kabar selanjutnya Ada unggahan dari ayah dan mamah Kejora Yang kompak mengunggah postingan Dari Bunda Lesti Kejora dan Kakak Rizky Bilar Serta Cucur Tercinta Abang Alfati Disini langsung banjir komentar ya Ada akun Instagram Alicia.putrina Masya Allah Semoga Allah senantiasa Menjaga kalian dari keburukan Dan didekatkan dengan orang-orang yang baik Serta Tulu Siah Dimudahkan segala urusannya Dilimpahkan rezekinya Amin Ya Rabbal Alamin Kemudian juga ada komentar dari Sulastri Ayah Kejora Terima kasih sudah mendidik diri Lesti Menjadi wanita yang hebat Kuat dan istri soleha Semoga Allah selalu menjaga cinta Dan rumah tangga Lesti dan Bilar Kemudian juga ada yang berkomentar Julit juga di feednya ayah nih guys Ada akun Vina May Tumben-tumbenan ayah posting mantu Katanya nih ya Kemudian Dijawab oleh Eva Sapitri nih Suka ada-ada aja ya say Ini aja pertanyaannya Julit Tumben-tumbenan Emang ya netizen kan Maha benar ada dimana-mana nih Selalu memberikan komentar Sesuka hatinya Oke untuk kabar selanjutnya Ada wenggahan dari kakak Rizky Bilar Dan Bunda Lesti kejora Memakai kapel hitam ya Di acara pernikahannya Syahrul Gunawan Dan disini kita Dia akan spill harga dari outfitnya Leslar Kali ini Mimin ada passionnya Bunda Lesti ya Untuk tas Bunda Lesti kejora Bermerek channel berwarna hitam Harganya 38.140.000 rupiah Kemudian untuk High heelsnya Bunda Ini harganya 27.704.000 rupiah Kalau di total ya Untuk tas dan sepatu High heelsnya saja Itu bisa mencapai 60 juta lebih Wow Pantastis ya Masya Allah Kemudian kita otw Ke sepatunya Papa B Nih guys Papa Rizky Bilar Sepatunya tembus 21.939.000 rupiah Itu dibulatkan menjadi 22 juta ya Aduh Memang nih Mudah-mudahan kita juga Rezekinya Seperti Leslar nih Nular ya Amin Ada komentar dari Nur Lela nih Cuma diinjek 20 juta Udah gak ada harga dirinya Tuh duit Emang ya Outfit Leslar keren banget Harganya pun Fantastis Kemudian ada unggahan Dari SCTV nih Yang membuat para fans Geram ya Gimana tidak Ada sebuah Narasi Ada captionnya nih Cengkok siapa Yang paling ngetop Versi kamu Lesti Kejora Atau Kasri Devi Katanya dua-duanya nih Punya cengkok Yang sangat bagus Kemudian ada akun At Leslar Bangkit Singapura Memberikan komentar Jangan dibanding-bandingkan Semua punya kelebihan Dan kekurangan Masing-masing Dan pilihanku tetap Sang kejora No debate Lesti itu cengkoknya Klasik Kalau nyanyi Gak pernah sama sekali Menghilangkan versi aslinya Ya memang sudah bagus Tapi Seri Devi juga bagus Tapi juga Jangan dibanding-bandingkan ya Karena gak semua orang Harus sama Punya kelebihan Dan kekurangan Kemudian ada komentar Dari Kak Ros juga Pak Edita Ya Lesti kejora Dung ya Pastinya para fans Agak sedikit Greget juga nih Mempostingan HGTV ya Kita gak boleh tuh Untuk membanding-bandingkan Orang Dengan orang lain ya Oke para sahabat Leslar Untuk kabar selanjutnya Mimin ada kabar gembira nih Bunda Lesti kejora Akan Off air Di Salah satu acara ya Yang akan Diselenggarakan di Jakarta Di Stora Senayan Jakarta Dimana Bunda Lesti kejora Menjadi Bintang tamu Di acaranya Ulang tahun Kerajaan Cinta Ahmad Dhani Ya Yang akan Diselenggarakan Pada tanggal 28 Mei 2023 Di Istora Senayan Jakarta Kemudian Kakak Rizky Bilar pun Mengspil Lagu Egois Ya Kata Kakak Bilar Kalau lagu Egois Dinyanyikan Pakai Ngerok Dan ini Hasilnya Guys Kakak Rizky Bilar pun Memperagakan Lagu Egois Dinyanyikan Ngerok Ya Masya Allah Sampai segitunya nih Papa Rizky Bilar Bahkan Bunda Lesti kejora Pun Memberikan Komentar Haha Si Akang Etama Heboh Katanya dia Kita doakan Saja Mudah-mudahan Bunda Lesti kejora Diberikan kesehatan Sehingga bisa tampil Di acara Off Air Di mana Acara tersebut Adalah Acara ulang tahunnya Kerajaan Cinta Ahmad Dhani Yang akan Bertabur Bintang tamu Dari artis-artis senior Bahkan Bunda Lesti kejora Pun Akan Tampil Di acara tersebut Mudah-mudahan Ya Tidak ada halangan Ada komentar Langsung Dari akun Julita Mariana Kayaknya Lagu Egois Dinyanyikan Lesti Di konser Dewa 19 Wah Pasti keren Banget tuh Apalagi Nyanyinya Pakai Ngerok Jangan lupa Catat tanggal Tanggal 28 Nanti Itu dulu Kabar terbaru Seperti Nantikan Kabar berikutnya Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax